Sabtopia fams, kembali lagi di Rebultopia Jadi di video kali ini gue bakal sharing tips piara biawak baby biar gak mati guys ya Karena banyak banget yang request cara tips piara biawak baby nih Jadi hari ini gue mau kasih tips-tipsnya biar biawak kalian gak mati Oke? Oke kita mulai ke videonya Sabtopia fams, welcome to Rebultopia Siapa yang mau punya tool kece gratis Mega Gov-nya akan segera hadir Jadi jangan lupa follow instagram kita Rebultopia.indonesia dan Farobits Untuk mendapatkan informasi tentang giveaway-nya ya Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe Oke? Kita mulai ke videonya Sabtopia fams, kembali lagi di Rebultopia Jadi setelah lama tidak ngonten lagi Akhirnya kita mau ngonten dengan request yang kalian bikin kemarin di instagramnya Rebultopia Buat yang belum follow bisa follow instagram Rebultopia ada disini Buat dapetin update-update tentang reptil Mau dari event, dari acara piara, apa segala macem Kita sering update juga di instagram Nah, buat temen-temen yang kemarin udah request Bang, ajarin dong cara rawat biawak baby Oke, jadi di video ini Gue bakal ajarin temen-temen semua Cara rawat biawak dari baby Karena disini, di belakang gue, nanti gue akan tunjukin ke kalian Ini kita ada Varanus Cholei Dulu namanya Vinci Ini salah satu biawak dari daerah NTT situ Nah, hari ini kita mau ajarin kalian Gimana cara biaranya Oke, jadi ini yang di tangan gue Ini ada Varanus Vinci Atau Cholei Ini nama sekarangnya Nah, kalian bisa lihat sendiri Ini dia masih baby up Ya, karena dulu ini kita rawat banget Dari baby banget Karena ini salah satu hasil ternakan dari temen gue Makanya Kenapa biawaknya bisa jinak bang? Karena ini hasil penangkaran Atau hasil ternakan guys Tuh, ya Kenapa gue bilang bisa bilang begitu? Karena kalau misalnya logisnya gini Kalian nemuin biawak di alam Kalian bisa tau sendiri Itu biawak karakternya Kesetanan gitu ya Galak banget gitu ya Jadi, ini salah satu biawak favorit gue Sebenernya dari dulu Karena motifnya tuh kuning Dan cakep banget gitu ya Nanti makin gede Makin mutasi Makin kekuning-kuningan gitu Oke, jadi gue akan kasih tau kalian Gimana tips Cara piara Biawak baby ya Yang pertama Yang harus kalian siapin Tentu biawaknya gitu Beli biawaknya Pastiin biawak yang kalian beli itu Jinak gitu ya Kalau jumpy juga gak apa-apa Karena itu Wajannya biawak Cuman nanti Seiring kalian treatment Cuman seiring kalian piara Itu pasti biawaknya akan jinak Yang penting Jangan sampai biawak yang kalian beli tuh Mangap galak-galak gitu ya Karena itu lumayan susah untuk dijinakin Walaupun dia masih baby Bisa sih bisa Cuman itu takes time Waktu yang cukup lumayan lama Kalau yang kalian mau beli Itu pastiin Kalian minta aja videonya nih Ke sellernya Bang jinak ke videonya Minta videonya dong Biar bisa dipastiin Biawak yang kalian beli Jinak kayak gini Oke Yang kedua yang kalian harus siapin Itu adalah Kandang ya Untuk kandangnya sebenernya tuh gampang Kalian bisa pake container box Terus dibolongin Atau dikasih kawat Atau juga bisa pake gex juga Atau Kalau yang emang mau langsung Pake yang kayak gini Ini biawak gue Dari baby tuh udah di Terarium ya Jadi gampangnya itu Kalau kalian piara biawak Kalau kandangnya gede gini Nanti ini sampai dewasa Dia akan dikandang itu Jadi gak usah dipindah-pindahin Kalau misalnya di container box Kan harus dipindah-pindahin Jadi cukup lumayan ribet Gitu ya Oke Setelah kandangnya siap Kalian juga harus siapin Yang namanya lampu Jadi kalau dia mau ke tempat hangat Dia bisa ke tempat panas Kalau dia mau ngadem Dia bisa ke tempat yang dingin Oke Jadi Harus sediain lampu Itu penting banget Cuman kalau Outdoor gimana bang Kalau outdoor itu Biasa kalau udah gedean Udah bisa outdoor itu Gak usah kasih lampu Jadi biar matahari aja Gitu ya Yang kedua Yang harus kalian sediain itu Selanjutnya Tempat minum Tempat minum ini Gue pake yang rada gedean Karena dia bisa berendem juga Sekalian Karena mengingat lagi Biawak itu Dia suka banget berendem ya guys Apapun itu biawaknya Dia sangat suka untuk berendem Oke selanjutnya Kenapa biawak gue bisa segemuk ini Kalian lihat sendiri Karena gue kasih dia feeding disk Bang Kan biawak itu makannya daging-dagingan Kenapa lo kasih feeding disk Oke jadi gini Nah di feeding disknya itu Gue selalu kasih ready tuh Ulet Hongkong Ulet Jerman Sama kecoa dubia Gitu Kalau jangkrik kan dilemparin Dia nyebar-nyebar Jadi gak masalah Kalau di feeding disknya Gue selalu sediain itu Itu kuncinya Yang bikin biawak baby gue Gemuk kayak gini tuh Ya Dan yang selanjutnya Makannya juga teratur Maksudnya Kalau ini kan Kalau masih baby banget Kemarin karena dia belum Kuat nyernam mencit Atau daging-dagingan Jadi gue kasihnya ulet-uletan Cuman Kalau udah seukuran gini nih ya Ini udah lumayan gede Ini dia udah kuat Untuk ngelola Untuk nyernam si pinkis Ya Jadi itu kuncinya Biawak yang bisa survive Hidup sampai sekarang Itu kuncinya adalah Cara pemeliharaan yang bener Setelah tadi Udah Tempat makan Udah Tempat minum Udah Terus Kandangnya juga udah Kandangnya dialasin apa sih bang Koran boleh Gue sih disini Pakainya kokohas ya Kenapa kokohas Karena Gampang gitu Dia tuh dari serabut kelapa Serabut kelapa Jadi gampang banget Kalau mau dibersihin Apa segala macem Dan bisa dicuci Dijemur Terus kalian pake lagi Jadi bener-bener Mempermudah hidup kalian Gitu ya Apalagi gue tau Yang piara raptor tuh Biasa Rata-rata tuh Orang yang sibuk Gitu ya Yang Tidak punya banyak waktu Jadi kalau emang Lu pake kokohas itu Paling lu Kalau ada kotorannya Lu comot aja Pupnya Kayak gitu Gampang banget Sebenernya ya Kalau pake koran Malah lumayan ribet Menurut gue ya Karena Suka diacak-acak Dia ngumpet di bawah koran Kayak gitu-gitu Gue selalu kasih pet booster Gue spray di makanan Dan minumannya Biar apa Biar hewan kita tuh Daya tahan tubuhnya tinggi Gak mudah sakit Dan nafsu makannya Juga bagus banget Dan yang selanjutnya Sebenernya ini penting gak penting Kalian bisa kasih kayak Hias-hiasan gitu Kayak T-rex cool Atau Atau jungle fine Itu biar dia ada Ada setup-setupannya Bisa nangkring Bisa main-main Kayak gitu Jadi sebenernya kuncinya Kalau untuk PR-nya biawak Sebenernya itu aja Dan satu lagi Jangan terlalu sering Tiap hari di handle Abis makan di handle Pasti muntah Terus nanti terjadi Pembusukan gitu-gitu Pokoknya PR-nya biawak itu Menurut gue Kuncinya cuma satu Santuy aja guys Jangan panik Tenang aja Jangan terlalu sering Dimainin ya At least seminggu sekali aja Di handling kayak gini Dan jangan setelah Jam makan dia Jatuh-jatuh makan dia Karena Biawak itu Kalau dipegang-pegang Itu bisa muntah Jadi Kayaknya untuk kunci tips PR-nya biawak Simpelnya seperti itu aja Gak ribet banget Gampang banget Kalau mau PR-nya biawak Jadi temen-temen bisa mulai dari Biawak-biawak baby dulu Gak masalah Tapi ingat ya Jangan biawak yang dilindungin Ini gue masukin list Beberapa biawak Indonesia Yang dilindungin Yang tidak boleh dipriara Jadi masih banyak banget Biawak Indonesia Yang tidak dilindungin Jadi temen-temen bisa piara Yang tidak dilindungin juga Oke Jadi kayaknya segitu saja Video kita kali ini Kalau temen-temen suka video Kayak gini Jangan lupa di-like Di-subscribe Di-comment juga nih Next-nya meminta video apalagi Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih